Yang kedua, ini yang menyebabkan kita sudah datang ke bank saria, gak jadi ke bank saria harga mahal dibandingkan dengan konvensional. Ini yang ingin saya gambarkan kepada antum sekalian, apa makna mahal? Kita sering salah melihat mahal itu. Saya tanya ketika sering, karena apa? Pratisi bank saria tidak menjelaskan. Kalau ditanya Rp3.500 dengan Rp10.000, mana yang mahal kalau antum sebagai pembeli? Rp3.500 dengan Rp10.000. Selalu yang dibilang mahal Rp10.000, karena tidak dijelaskan apa Rp10.000 ini. Tapi ketika saya beritahu Rp3.500 itu daging babi, sementara Rp10.000 ini daging kambing. Daging kambing Rp10.000, daging babi Rp3.500, mana yang mahal? Mahal daging babi. Tapi sebagian masyarakat katakan daging kambing. Karena kita apa? Bukan memilih yang halal. Saya dikasih saja saya tidak mau, apalagi beli Rp3.500.000. Karena makna mahal ini perlu dicermati. Rp3.500.000 mahal. Itu dalam artian apa? Mahal itu adalah dia, kacamata masyarakat itu murah. Tapi haram loh, itu mahal. Kacamata masyarakat murah. Padahal dia adalah haram. Sementara mahal di sini, dalam kacamata syariat, dia murah halal. Jadi mahal itu murah halal. Jadi makanya kalau membandingkan konvensional dengan syariat, jangan Rp3.000. Tapi akadnya betul syariat atau tidak. Jadi hasilnya tidak pasti. Ini adalah memang keberadaan daripada Allah SWT. Hasil pasti itu hanya Allah. Sudah itu layanan tadi. Betul. Syariat saat ini layannya kalau dibandingkan dengan konvensional masih sangat lemah. Dan kita terus memperbaikin. Tapi tidak akan mungkin bisa seperti orang konvensional. Yang bisa merayu bapak-bapak sekalian. Kita tidak bisa. Ini diselarang dalam syariat. Kita akan berikan yang terbaik. Layanannya tidak kaku. Bisa fleksibel. Sangat mudah sekali. Dan ini juga yang kadang-kadang layanan kurang bagus karena kurang menguasai produk. Karena dia tidak bisa menjelaskan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang keempat, sistem dan teknologi ini. Ini karena sebagian besar kita tadi belum kenal dengan BNI Syariah. Karena kalau untuk seluruh sistem perbankan saat ini yang bisa mengimbangi konvensional di tempat kita. Jadi apapun yang antum dapatkan di bank konvensional, kita bisa. Nah ini tidak sampai di masyarakat. Karena kita bayar teknologi di BNI konvensional itu kita bayar Pak. Untuk bisa sama, bukan kita minjam, kita membayar. Kita sewa. Sehingga kita sama persis teknologi kita dengan konvensional. Kita sama persis. Sudah itu ini yang saya beritahu tadi bahwa masyarakat itu tidak siap rugi. Makanya itu ada revenue sharing. Dalam tatanan ini ketika difatwakan oleh MUI, di SNUI, dia hanya berpikir untuk membawa masyarakat itu bisa menempatkan investasinya di bank syariah. Kalau langsung profit loss sharing, tidak ada yang nabung. Karena kalau langsung profit loss sharing, itu setiap perbankan baru buka dia rugi. Dan Anda tidak siap untuk menanggung rugi itu. Makanya pakai revenue sharing. Jadi revenue sharing itu adalah pendapatan yang dibagi. Nah kalau profit loss sharing, pendapatan dikurang biaya kalau dia positif sama dengan laba yang dibagi. Tapi pendapatan dikurang biaya kalau sama dengan negatif itu rugi yang dibagi. Nah ini masyarakat belum siap. Tapi kalau antum bekerja sama dengan bank syariah, langsung bisa profit loss sharing. Jadi ini menjawab keraguan umat bahwa bank syariah itu tidak siap rugi, batal dengan sendirinya. Batal dengan sendirinya. Karena bank syariah siap rugi. Karena kalau anak bank syariah melihat evaluasi proposal yang akan disampaikan itu rugi, jelas bank syariah tidak akan bermitrah. Karena kita punya evaluasi. Jadi yang kita ambil pasti evaluasinya itu untung. Tapi kadarullah ketika kejadian rugi, itu yang diambil. Ditanggung oleh bank syariah. Tapi evaluasi awal itu yang dilihat. Kalau rugi jelas tidak diambil. Tapi kalau untung baru diambil. Yang kelima, permasalahan prosedur. Jadi banyak ketika teman-teman, tadi saya dengar juga ada yang sempat ngomong, kalau ke bank syariah itu sering bertele-tele. Tidak langsung bisa selesai. Ini juga kita terus perbaiki. Mudah-mudahan nanti antum sekalian ketemu dengan bank syariah bisa langsung selesai. Dan ini juga yang ini pegawai dari bank konvensional. Saya dari bank konvensional. Jadi dianggap ini prosedurnya tidak benar di bank syariah. Masa orang konvensional kerja di bank syariah. Emang kita tidak boleh tobat? Iya kan? Iya, tobatan saya, saya mengembangkan syariah saat ini. Dengan saya paham dari bank konvensional. Jadi antum, subahat antum bisa kita jawab. Coba kalau yang baru semua yang belum pernah dikonven, diajak ngomong konven, tidak paham. Karena dia melu. Enak tadi, Stephen, dia tahu ngomongi katolik. Karena dia dari katolik. Nah ini ketika antum ngomong konvensional, saya bisa karena saya dari konvensional. Sudah tuh uang campur dengan konven. Ini betul-betul pelajaran penting. Karena saya ketemu dengan para ustadz, para ini meyakinkan bahwa di BNI konven itu bisa menjalankan syariah. Sehingga salah satu ustadz di Rawamangun dia menabung di bank konven tapi dia produknya syariah. Nasabah satu, dua, tiga ini nasabah konvensional. Yang keempat adalah sang ustadz. Jadi satu, dua, tiga kebetulan menabung. Yang keempat sang ustadz nabung juga. Satu, dua, tiga taruh uangnya di sebelah kanan. Yang keempat juga uangnya taruh di sebelah kanan juga. Sehingga sang ustadz nanya sama telernya. Mbak, uangnya campur ya? Sang telernya ngomong, enggak ustadz. Itu campur. Enggak ustadz. Lah, saya lihat itu campur. Enggak ustadz. Lihat, persepsi yang berbeda. Itu berhasilnya kita memberitahu kepada pegawai. Pegawai itu membela. Membela BNI syariah. Padahal harusnya dia sampaikan saja. Iya ustadz, emang kenapa? Haram. Kalau uangnya campur. Kalau haram, antum sekarang enggak bisa belanja. Antum enggak bisa ke pasar kalau campur uang itu haram. Jadi uang itu halal haram itu bukan karena campur. Karena akad yang diper... Di pekerjakan itu. Yang akad yang terjadi itu menjadi halal dan haram. Ada juga sebagian mengatakan uang kita ini riba. Sebagian pemahaman uang kertas kita riba. Padahal dia masih juga pakai uang kertas. Jadi kadang-kadang enggak bisa diimplementasikan. Itu. Yang produk ini juga menyebabkan orang susah datang ke Bangsariah karena pakai bahasa Arab. Ada murabaha, ada musyaroka, ada mudaroba, ada khawala. Sehingga ini sebagian ada yang sampai menyeletuk. Ini ganti aja jadi bahasa Indonesia. Kenapa enggak sholat aja diganti bahasa Indonesia? Susah gitu kan? Karena kita jauh dari Islam. Padahal orang dengan tahu bahasa Arab, tahu dengan bahasa Al-Uran bisa menyatukan. Tadi Habib kita ingin persatuan bahasa Arab. Lihat orang bisa masuk Islam karena mendengarkan ikhoman. Itu seluruh dunia yang hadir di Mekah itu semua bisa berbaris karena bahasa Arab. Enggak pakai bahasa Indonesia, enggak pakai bahasa Inggris. Tapi dia pakai bahasa Arab. Bisa semua lurus. Ini kita coba belajar. Kurang berparisisi dan tidak lengkap. Karena itu tadi banyak belum dekat dengan BNC. Seluruh produk yang ada di bank konvensional, bank syariah bisa lakukan. Variasinya lebih lagi. Apa yang ada di bank syariah, bank konven nggak bisa. Apa itu? Seperti raken. Itu bank konven nggak bisa. Kita akan masuk ke penggadaian. Di bank syariah ada raken. Sudah itu sewa. Di bank konvensional nggak bisa. Tapi di syariah ada. Namanya Ijaroh. Ini artinya lengkapnya bank syariah daripada bank konvensional. Itu kira-kira keraguannya. Tapi saya akan beritahu apa itu beda bank konven dengan bank syariah. Kita lihat itu BK dan BS. BK itu apa Pak? BK itu ternyata Bung Karno. Bung Karno ini adalah presiden Republik Indonesia dan belum pernah terpikir untuk bisa membuka bank syariah pada saat itu. Dia siap untuk bagaimana Republik ini merdeka. Siapa pengganti Bung Karno? Bapak Soeharto. Nah mulai di dia inilah muncul. Ya itu ada bank dengan prinsip bagi hasil. Bapak Soeharto muncul. BS yang pertama. BK yang kedua apa? Buat kopi. Ini teman-teman bagi perokok senang sekali buat kopi. Sambil ngopi dan ngerokok cepat. Nah untuk kita bisa sehat bisa keluar kita tinggalkan kopi. Kita buat susu. Empat sehat lima sempurna. Makanya kita akan pilih selalu BS. Itu BK itu adalah bank konvensional. BS itu adalah bank syariah. Kita lihat persamaannya Pak. Ya persamaannya. Ini Pak persamaannya Pak. Jadi bank konven, bank syariah itu sama Pak. Lingkarannya empat. Isinya juga sama Pak. M1 itu adalah masyarakat punya uang. M2 masyarakat butuh uang. M1 itu bapak-bapak sekalian. Pak Ustadz sekalian. Pak Kiai sekalian. Masyarakat butuh uang. Antum juga sekalian. Pak Ustadz juga sekalian. Ini semua. M1, M2 adalah antum. B itu adalah bank. P itu adalah produk. Inilah yang sirkulasi ini akan terus. Semua sama. Bank konven atau bank syariah itulah lingkarannya. Bagaimana lingkarannya terjadi? Sama. Sampai di sini samanya Pak. Dalam satu slide ini kita bisa lihat sama dan bedanya. Baik kita lihat ini bedanya Pak. Kalau bank konven, ketika dia masyarakat punya uang datang ke bank itu langsung dikasih bunga. Bunga itu bertambah uang neraka ganjaran Anda. 5 persen. Dia langsung cost of fund-nya 5 persen. Terus. Sementara di bank syariah itu nisbah Pak. Bukan bunga. Nilai investasi syariah berka Allah hasilnya. Makanya 60-40 dia tidak memberikan bank itu 60 persen tapi dia 0 persen. Karena ada hasil baru dibayar. Di sini terlihat beda. Kalau di bank konven itu bunga 5 persen, bank wajib menyediakan 5 persen. Sementara di bank syariah, masyarakat dapat 60 persen, bank tidak nyiapkan. Dia tetap 0 persen. Sebelum bank dapat hasil dia tidak bayar. Di sini beda. Begitu juga nanti pada waktu pembiayaan. Pada waktu pembiayaan ini bunganya tadi 5 persen, enggak 5 persen. Naik 2 kali lipat menjadi 10 persen. Dan masyarakat wajib membayar walaupun belum ada hasil. Sementara kalau di syariah, Itu nisbah juga. Dia tetap 60-40 misalkan. Artinya di sini bisa terlihat. Masyarakat punya uang dengan masyarakat tidak punya uang ternyata bisa sama posisinya. Beda di konvensional. Makanya kalau tahu konsep ini, semua orang tidak akan mungkin datang lagi ke konvensional. Kalau tahu dia konsep ini. Karena memang orang-orang yang masuk ke bank syariah ini, dia punya tiga. Orang pindah ke bank syariah itu karena dia punya agama. Yang kedua pintar berhitung. Yang ketiga punya malu. Ini orang pindah ke bank syariah. Kalau dia enggak punya agama, enggak mungkin dia ke syariah. Kalau dia enggak pintar berhitung, enggak mungkin ke syariah. Apalagi kalau dia enggak punya malu. Dia seorang muslim, mesti juga di konvens. Ini dia. Ini salah satu kita ke bank syariah. Terus yang terus ini apa? Naik lagi 15-20. Dia selalu naik. Inilah penyebab inflasi di konvensional. Artinya kalau kita meninggalkan konvensional, kita membantu pemerintah untuk menghindari inflasi. Menjauhi inflasi. Sementara syariah semuanya. Ini secara ini apa? Perbedaannya ini. Ini sudah jelas. Ada di buku yang kita tulis. Ini Pak. Ini perbedaan bank konvens dengan bank syariah. Terus Tanda tanya kita. Siam enggak kita ke bank syariah? Ini Pak. Yang membuat bapak-bapak itu rugi. Ini kriteria saya kasih tahu Pak. Jadi bapak rugi itu karena apa? Enggak mau ini. Ini kriteria kita. Di bank syariah itu kriteria pertama mereka takut dengan azab Allah. Tapi sedikit Pak. Jadi pegawai bank syariah yang takut dengan azab Allah itu sedikit. Kebanyakan yang dimana? Yang nomor dua. Dapat SK. Jadi enggak tahu ujung pangkal dengan syariah. Anda mimpin bank syariah. Nah ketemu dengan antum. Tanya musyarakat mudah rebah apa ya? Dia ingat aja. Ini. Yang ketiga lagi. Yang ketiga itu mencari peluang jabatan. Karena di bank konvensional enggak punya lagi posisi. Dia karena punya pengalaman. Ah pindah aja ke syariah. Padahal dia enggak pernah mau belajar syariah. Hanya untuk mendapatkan jabatan. Ya kerja saja. Nah ini dia. Yang terakhir ini anak-anak baru yang baru-baru lulus. Yang tesnya itu tufel Pak. Bukan baca Quran. Tesnya tufel. Bukan bahasa Arab. Jadi wajar kalau yang masuk ke bank syariah belum sepul. Makanya ini nasihat-nasihat ini kita sekarang pada waktu saya ngetes untuk masuk itu. Yang saya lihat tauhidnya dulu. Bagaimana dia takutnya dengan azab Allah. Itu akan cepat dia belajar. Daripada dia yang dilihat tufelnya. Jadi beberapa pegawai yang saya coba terima dengan pendekatan agama justru dia cepat. Nah ini belum jadi konsep. Belum jadi konsep. Makanya ini akan saya coba rekomendasikan ya. Nah ini tadi yang saya kasih tau tiga karakter pegawai dan nasabah ini Pak. Ya. Saya berikan ini terakhir rekomendasi Pak. Untuk kita bisa menjadi bank syariah yang kafah. Itu kita untuk mendapatkan ridha Allah Pak. Bapak pindah ke bank syariah itu untuk dapat ridha Allah Pak. Kita untuk ini. Bapak nasihatin kami Pak kalau kami ada yang salah. Untuk mencari ridha Allah. Ini dasarnya surat wal asr. Ini apa yang dikabarkan oleh Al-Quran bahwa kita ilmu dulu Pak. Jadi sebelum masuk bank syariah kita berharap Mereka itu belajar syariah dulu. Ilmu itu adalah Ini ilmu akhirat yang harus dia pegang. Yang kedua ilmu dunia. Untuk masuk bank syariah dia harus tau ekonomi. Tau manajemen. Tau matematik. Tau hukum. Tau juga teknologi agar cepat. Ini ilmu yang harus dia kuasain. Yang kedua amal. Amal ini dia harus sesuai dengan syariat. Saratnya harus terpenuh adalah ikhlas karena Allah. Sudah itu ngikutin sunnah daripada Rasulullah. Itiba. Rukun yang harus kita punya untuk jadi perbankan syariat. Pegawai bank syariat itu rukunnya harus cinta dengan Allah. Mahabatullah. Dia harus punya kecintaan kepada Allah. Sudah itu dia harus selalu mengharapkan pahala dari Allah dalam melaksanakan tugas ini. Karena bekerja untuk pelaksanaan ini semua kalau kita bekerja tidak boleh lupa dengan BNI. Apa itu? Bekerja niatkan ibadah. Jadi kalau kita bekerja niatkan ibadah insya Allah. Kita tidak akan pernah merasa sedih. Kita tidak pernah merasa lelah. Kita tidak pernah merasa rugi. Ini kita. Dan terakhir itu apa? Ketika kita tahu rukunnya ini adalah takutnya kita kepada azab Allah. Ini amal yang harus kita lakukan. Sudah itu dakwanya apa? Dakwanya itu adalah tasfiah dan terbiah. Ini harus kita sampaikan juga. Akhirnya sabar Pak. Jadi kita bagaimana cara sudah menyampaikan seperti ini? Sabar kita. Sabar dalam apa? Dalam mencari ilmu. Tidak sebentar Pak. Sabar juga dalam beramal. Kita menyampaikan amal yang benar ini juga kadang-kadang diprotes. Juga sabar juga dalam mendakwakan ini. Mungkin ini yang mungkin kita-kita sampaikan. Di lain kesempatan mungkin bisa nanti kita ketemu lagi. Ini banyak yang mungkin waktu yang harus kita kembangkan. Karena waktu yang diberikan saya sudahi saja. Bila itu berhidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yamiwa peduli dan memahami. Sampai jumpa.